Sahabat-sahabat-sahabat, mari pernyataan sikap, solidaritas aksi, santri memanggil, santri melawan, santri menggugat, santri menggugat, bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrohmanirrohim, dengan penuh keberhatian serta kepedulian, terhadap kejadian pengharian dan perusukan, yang menimpa santri klub Yadipa Wirotaman, kami sebagai bagian dari keluarga besar santri, dan masyarakat yang peduli terhadap kehadiran, menyatakan sikap sebagai berikut, Satu, tangkap dan adili semua pelaku, kami mendesak aparat penegak hukum, untuk segera menangkap semua pelaku, Memprosesnya secara hukum, memprosesnya secara hukum, dan menyiritnya kepedulian, guna mempertanggupakan perbuatan mereka, Hukum halus ditegakkan seadil-adilnya, Dua, berikan keadilan untuk korban dan keluarga, Berikan keadilan untuk korban dan keluarga, Korban dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan, Serta kepastian hukum, Kami meminta, Adanya dukungan penuh, Dalam proses pengurian, baik fisik maupun mental, Bagi korban dan keluarganya, Jaminan keamanan di lingkungan masyarakat, Kami menuntut pemerintah, Aparat keamanan, Dan memberkat terkait, Untuk meningkatkan keamanan di semua sektor, Untuk meningkatkan keamanan di semua sektor, Setiap tempat harus bebas dari ancaman kekerasan, Setiap tempat harus bebas dari ancaman kekerasan, Dan setiap individu yang berbeda di dalamnya berhak merasa aman, Dan kita waktunya bersama, Tiap berdoa, Saya menerima mandat dari Kapolri, 22 Oktober 2022, Lalu bersama staf, Kami mencoba memberikan yang terbaik, Tapi hari itu, Kami semua juga dikagetkan dengan peristiwa itu, Dua tahun itu kami selalu berkomunikasi baik, Dengan seluruh stakeholder masyarakat, Melaporkan situasi yang ada di Jorjakarta, Jorjakarta kemudian terpilih, Menjadi keamanan di Indonesia, Tapi kejadian kemarin, Sungguh, Mengagetkan kami, Dan yang pertama, Saya menyampaikan rasa Simpati dan Rasa menyesal tentang peristiwa itu, Dan saya nyatakan tanggung jawab Atas peristiwa tersebut, Dan untuk kepada publik, Dan tentunya kepada para PIAI semuanya, Saya laporkan, Bahwa Di awalnya kami sudah melakukan penangkapan, Bersama dengan masyarakat, Dua orang, Lalu berkembang bertambah menjadi tiga orang, Lalu yang lima orang ini kami dapat, Siapa yang memberikan mereka, Apa? Mengumpulkan mereka, Tadi malam menangkap jam 18.00, Kepulau! Alhamdulillah! Pelaku yang membuat musuhkannya... Tertangkap tadi malam jam 23.00 ya! Bermuda sebetulnya, Ini semua karena dikosoloh, Doa dari para santri, Dan tentunya para romono-romono, Ya kiai kita! Yang belakang belum mengembalkan tangan siapa kita? Oke terima kasih hapus lagi untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih hapus lagi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.